Intro Kenal sama surfing itu sejak kuliah Itu pertama itu gara-gara iseng doang Itu ngisi waktu pas liburan semester Waktu yang dibutuhin itu Sekitar 4 bulan Tiap orang beda-beda Anak pantai sendiri 3 hari dibilang Dari udah bisa berdiri Surang banget ya Gue butuh waktu 4 bulan Sampai agak-agak frustasi Karena kok susah banget Karena otot yang kita pake itu kan Beda banget dari yang sehari-hari kita pake Jadi itu harus dilatih terus Dan cara melatihnya Mau gak mau ya harus Dengan surfing gitu Yaudah sekalian aja gue kerja surfing gitu kan Memperkenalkan surfing melalui media Entah apa itu belum-belum kepikiran Akhirnya jadi Surfer full time Awalnya memang Tawaran tuh dateng Untuk jadi presenter TV dulu Nah dari ikut Jadi kerja sebagai presenter Kesempatan untuk traveling semakin banyak Semakin banyak melihat hal-hal unik Di luar surfing sih Dan karena gue lupa Akhirnya semua gue tulis Setelah dipikir-pikir Ya kenapa enggak Seriusin media sendiri aja Blog itu kan sebenarnya sama aja kan Cuma memang dari diri kita sendiri Mulai rajin nulis blog Kemudian berkembang ke vlog Jadi bikin video Ya itu tadi karena sering traveling Akhirnya terus kemudian sering diundang untuk nulis juga Sayang banget Kalau gak dimanfaatkan Apalagi teknologi juga berkembang Semakin mudah buat video Semakin gampang untuk ngedit Tinggal belajar di Youtube gitu kan Jadi banyak orang yang bilang Surfing tuh ekstrim Sementara kalau menurut gue Surfing itu soulful Karena ekstrim itu kan Kalau misalnya orang udah ngeliat Ah itu bahaya gitu kan Sementara surfing gak harus di tempat yang berbahaya Contohnya Kita belajar surfing gak harus yang bawahnya karang Kita bisa pilih yang bawahnya pasir Kita bisa pilih lokasi yang arusnya aman Yang ombaknya gak terlalu besar Yang papan yang sesuai untuk belajar Jadi banyak hal yang bisa disikapi Awal main longboard di Jakarta itu tahun 2011 Itu diperkenalkan oleh teman-teman sendiri Teman-teman yang juga surfer Tapi mereka udah lama tinggal di luar Terus pulang-pulang bawa longboard gitu kan Terus ada yang main di bowl Pake Nah traksnya juga macam-macam Ada traks longboard kayak gini Terus ada traks yang lebih liar Itu untuk cruising Kayak carver Terus surfskate gitu Banyak sih banyak banget macamnya Tapi semuanya itu mengobati rasa kangen Dan untuk melatih otot aku juga Halo saya Gemala Hanafia Sista of the month Kaskus Patengin terus forum Sista Kaskus And keep ngaskus kan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya